Ini tema yang cukup bagus, yang cukup menantang bagi kita, terutama kami, Bapak Nas dan Komunan Regional. Karena pertama adalah tahun 2017 kemarin, ADF sudah bertemakan terhadap ketimpangan antar pendapatan. Kalau dalam bahasa Inggris itu namanya adalah Fighting Inequality for Better Growth, jadi ketang manusia, pendapatan antar pendapatan kelompok manusia. Kemudian yang kedua, sekarang tahun 2018, ADF 2018, kita mengarah kepada mengurangi ketimpangan antar wilayah, salah satu fokus kita di dalam penggunaan ini. Karena selama lebih dari 30 tahun, ketimpangan wilayah ini tetap menjadi isu bagi kita, menjadi tantangan bagi kita supaya akan menjadi bagus. Selama ini, ketimpangan itu yang menjadi masalah, ketimpangan yang makin melebar antara Nyawa Sumatera atau wilayah Barat dengan wilayah Timur. Ini tantangan sangat besar sekali, yang bisa 5 sampai 20 tahun ke depan, atau malah lebih panjang, ini yang kita hadapi. Kita ingin mendapatkan masukan-masukan dari semua stakeholder yang ingin ikut di dalam IDF ini untuk memberikan masukan-masukan. Tema yang sekarang kita lakukan adalah, Pathway to Tackle Regional Disparities Across Cipengadu. Apa-apa saja caranya untuk kita menghilangkan regional disparitas ini di seluruh wilayah Nusantara, bukan hanya timur-barat, tapi juga di maju daerah Jawa Utara dengan selatan, daerah Sumatera Timur dengan barat, Bali Utara dengan Bali Selatan, dan lain-lain yang punya ketimpangan dengan daerah. Indonesia Development Forum ini kan sebenarnya kerjasama antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Australia melalui knowledge sector initiative. Jadi kita di sini, seperti sebelumnya dikatakan bahwa IDF ini adalah satu ajang untuk mendapatkan informasi, bertukar pikiran dari semua stakeholder yang ada. Stakeholder yang ada di, baik di Indonesia maupun di luar negeri maupun malah kita juga mendapatkan di daerah. Tiga hal yang penting tahapan di IDF ini adalah, pertama mengenai imagine, 3 I, 3 I. Imagine itu artinya bagaimana kita sudah fakta, pengetahuan yang ada, yang sudah pernah dilakukan, yang bisa disampaikan oleh siapa saja, stakeholder yang ada, tentang topik regional disparitas. Kemudian yang kedua adalah mengenai inspire, apa saja yang diinginkan untuk 20 tahun, 30 tahun ke depan tentang daerah-daerah kita ini, yang bagaimana mengurangi kesenjangan antar daerah ini. Di sinilah kita melihat, menginginkan seorang-orang yang berpengalaman di dalam praktisinya, seperti apa dia yang menginspire kita. Setelah itu, ada lagi yang namanya innovate, innovate itu artinya bagaimana kita berinovasi, berinovasi itu pemikiran off the board terhadap apa yang selama ini dijalankan pembangunan untuk kesenjangan antar daerah ini. Nah, tiga hal ini lah sebenarnya yang kita inginkan, supaya di dalam IDF 2018 ini, kita mendapatkan masukan yang sangat jelas sekali, yang akan kita jadikan, apa namanya, salah satu ya, salah satu dasar dalam pengambilan-pengambilan kebijakan. Terutama misalnya dalam hal RPJPN 2020-2024 beratang, atau malah mungkin nanti dalam RPJPN, jangka panjang nasional, 2025-2045. Karena yang mengurangi kesenjangan antar daerah ini adalah pekerjaan jangka panjang, bukan hanya pekerjaan jangka menengah. Jadi itu yang kita harapkan, memiliki pemikiran dari siapa saja. Jadi kalau ada yang Bapak-Ibu yang mempunyai pemikiran, silakan nanti bisa disampaikan di paper di IDF kita ini. Terima kasih. Bersama membangun Indonesia yang lebih baik melalui Indonesia Development Forum 2018.